50 juta.. 50 juta.. Lo hijap.. Hei.. Ketemu lagi di Wills and It bersama gue Fina Phillip dan.. Apa lagi? Yoe.. Apear burusan loh sekarang, aku seneng banget loh ngeliatnya Terima kasih loh Iya, karena memang hidup sehat gitu tuh susah Harus dimulai dari orang yang diliat dulu Bar, dulu gendut Bar.. Ini Bar.. Gendutnya dulu baru bisa kukurus Gendut itu tanda berarti kita sehat Kok gitu, justru kurus yang menandangkan sehat Tapi gak juga sih Bahagia Oh bahagia.. Berarti lo sekarang gak bahagia? Bahagia.. Ya.. Ya.. Next.. Oke.. Jadi sekarang seperti biasa kita akan mengundang bintang tamu yang menginspirasi Yoi.. Panik-panik kalian udah liat kan Siapa-siapa aja Dan cake-cake banget Quotes-quotesnya juga luar biasa Bukan hanya mengispikari.. Ispikari.. 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 Mengispirasi kalian saja Lo laper ya, arek-arek Iya di.. Ntar dulu di.. Makanya di Wills and It Gue tuh makanya kalau setiap-liat lo kurus Gue tuh pengen gendutin lagi di Wills and It Tidak.. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita panggilkan Ini dia.. Boyi Mano.. Hai Hydra Halo Apa kabar? Halo... Yes.. Please welcome .. Twelve.... Dudu.. But gimana bar? Ini ada content creator yang…. Oke banget nihrah.. Lihat bintang tamu kita kali ini unik nih, karena kalau gue liat-liat nih, kalau gue terawak-terawak dari hobi jadi pekerjaan, betul? Hmm bisa dibilang gitu loh. Sebenernya hobi gue itu awalnya bikin film sih. Film? Iya, dari SMA tuh bikin-bikin film gitu. Terus kuliahnya juga film kan. Oh oke. Mulai bikin-bikin video-video, dulu kan jaman-jaman Instagram gitu kan, jaman Youtube juga awal-awal gitu. Iya, bikin video lucu-lucu gitu loh. Terus akhirnya di Youtube gitu loh. Awalnya dulu bikin Youtube tuh kayak gitu kontennya. Kayak sketsa-sketsa gitu. Terus lama-lama bikin yang kayak ngobrol gitu kontennya, ngebahas sesuatu gitu. Nah ternyata kayak, oh ini lebih cepet juga gitu produksinya ada, bisa uploadnya rutin. Akhirnya keterusan. Lo itu punya dua account Youtube? Yes, betul. Yang berjalan sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke, yang satu tahun berapa ya atau tahun berapa? Sama-sama 2014 ya sebenernya. Sama-sama 2014 ya. Aduh, gue satu aja ribet banget. Enggak, awalnya dulu kan di channel Boi Mano dulu bikin konten Kraken Egg. Terus Kraken Egg itu dibikin channel lagi gitu. Jadi dua konten tahun 2014. Nah Kraken Egg sendiri tuh membahas tentang apa nih? Kalau buat temen-temen yang masih belum tahu. Sebenernya bahas, ini lebih luas banget sih kalau Kraken Egg sebenernya. Bisa bahas film, bisa bahas pop culture gitu. Apapun yang sehari-hari gitu. Berarti yang dibahas tentang hypebeast-hypebeast gitu kali ya? Hypebeast di channel gue. H&M Leno. Oh, H&M Leno. Jadi dia kita undang ke sini bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol, bukan hanya untuk menginspirasi. Tapi sebelum lebih dalam lagi, gimana kalau kita ngeliat mobilnya? Oke. Dan gue mau nanya dulu nih, lu sekarang pake mobil apa nih kalau sehari-hari nih? Sebenernya gue sehari-hari biasanya pake Honda Accord atau Innova sih. Jadi sekarang bawahnya Honda? H&M Leno. H&M Leno. Jadi lu punya mobil berapa banyak? Waduh terdi, ini pajak lagi. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gak bayar pajak semua, teman-teman. Iya, bayar-bayar. Kalau di rumah sih ada lima sih. Ada lima, oke. Ada lima. Yang daily lu? Kalau yang daily gue yang dua tadi. Cuma ini kebetulan kalau yang akuratnya mau ditukar, mau ganti mobil. Ganti, oke. Jadi pake ini dulu. SRV. Oke. Tadi udah lu liat belum? Sudah, masih baru. Pokoknya intinya ya, mobil laki itu selalu lebih rapi daripada mobil perempuan. Kayaknya gitu ya? Tuh, kan. Ngomong-ngomong udah punya cewek. I believe I can fly. Oke, jadi yang tadi lu liat, Bar. Untuk mobil dia kayak seperti apa nih? Jadi memang mobilnya... Basically karena mobilnya dipake untuk daily rutiniti ya. Basically kan masih standar semua. Makanya sekarang kita mau panggil Mr. H.S.R. Buat gantiin valaknya DOI. Wih, mantep nih. Langsung aja kita panggilkan Mr. H.S.R. Waduh. 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 Ini mulai ga jelas nih. 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 Seperti ini mulai ga jelas nih. Aura-aura pantai kadang-kadang. Aura-aura ini. Sunset. Sunset. Yoi. Cemas. Bro, apa kabar bro? Wow. Ini salam dulu nih sama koes kita. Ini soho banget. Soho banget kok. Ini udah. Entah apa. Kunci, kunci, kunci. Oh, kunci. Wah. Disitu. Disitu, kunci. Oke. Oh, disitu. Canggih. Disulat kunci ya. Canggih. Nah, biasanya nih. Eh, Boim. Kalo kesini kita mau kasih makanan dulu. Iya betul. Jadi kita akan membahas tentang mobil lo ini. Tadi yang udah dibilangin sama Abbas. Lebih lanjut. Dan hidup lo. Sambil makan mah lebih enaknya ya kan. Sambil makan. Siap. Santai ya. Biar bisa ngorek-ngoreknya tuh jauh lebih ten. Biar lebih enak gitu. Oke. Siap. Lo mau makan apa nih? Hobinya apa? Hobinya makan apa? Sukanya apa? Kalo gue sih demen western sih. Western? Oke. Apa? Pizza, burger, spaghetti. Kayaknya burger ya. Burger ya? Oke. Oke. Oke sih. Canggih kan? Canggih kan? Langsung dateng kan? Cepet deh. Langsung dateng. Cepet deh. Nah ini dia. Pilihan dari Boim adalah burger. Kasih tau dong ke viewers kenapa lo suka burger. Gak tau ya. Menurut gue harganya oke. Rasanya juga oke ya. Oke. Kita coba dulu ya. Bener-bener. Burger tuh enak banget ternyata ya. Iya, dagingnya enak banget lo. Wah... Boleh juga nih rekomendasi lo. Wah, cakep-cakep. Cakep. Nah kentangnya? Kentangnya dua. Ada yang pake cheese, ada yang pake... Oh di chicken wing. Oh di chicken wing. Oh iya oke. Lo ga bisa bedain kentang sama chicken. Ambil apa-apa yang kayak begini, mes? Lo harus dicobain. Boim! Punya koleksi apa aja sih di rumah? Koleksi banyak. Apa itu? Sebenernya selain sneakers, ada mainan, Toy Story, Transformers, ada koalisi kartu, apa? Bicycle playing cards juga itu. Gue punya pertanyaan satu, sneakers termahal lo harganya berapa? 15, 15, 15, 15 15 juta? 15 juta? 15 juta? You're beautiful Ayah tuh dibelinya tuh susah ga lo nyarinya? Engga, ga susah nyarinya. Susah nyicilnya mungkin. Kenapa akhirnya lo berpikir untuk pengen beli sneakers seharga 15 juta? Dan sneakersnya apa tuh? Melihatnya sebuah saja? Itu Nike X Fear of God Halo mainan termahalu? Oleh cemainan termahalu? Ini sih, Toy Story Sekarang kalo ga salah kalo dijual lagi sekitar 19 juta Hah? Tuh, tuh Ini mainan yang lo beli 19 juta? Boneka doang? Boneka doang Yang karakterin dinosaurus, yang Rex Yang Rex Harganya 15 juta sekarang? Iya, karena ga diproduksi lagi yang jenis itu Eh bentar, gue ada ini nih, ada Whatsapp Apa tuh? Oh Mr. HSM Ah dia lagi mau mili velg lo nih nih, lo mau yang mana? Yang ini bagus nih? Yang ini bagus nih? Gakin, bukan yang ini? Kayak ini aja Dari udah konten-konten yang udah lo bikin, lo pengen bikin sesuatu ga sih konten yang lo belum tercapai gitu? Pengen banget Apa konten yang belum tercapai selama ini belum lo lakukan? Gue pengen bikin webseries Wow Gue sempet ikut main di webseries, tapi belum bikin yang gue bikin gitu Kalo main pernah Kalo tuh webseries, kira-kira lo mau bikin ceritanya kayak gimana? Lebih kayak ke... Netflix Express gitu? Gak, tapi gue lagi... Ada gue lagi... Lagi develop juga sih sekarang cerita Tapi belum tau mau diproduksinya gimana Tentang kayak romance, tapi... Gak kayak romance biasanya gitu Oke Kayak the end of the fucking world ya? Ya kayak gitu-gitu Keren tuh Semoga yang tidak sampean ya Boim, kamu ada quotes of life ga? Oke Dari selama ini nih? Jadi sukses itu adalah... Bukan soal duit atau gimana ya Sukses itu kalo menurut gue Apakah kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin gitu Itu baru namanya sukses Apakah kita... Bukan masalah uang Jadi sukses itu bukan seperti hotman yang punya banyak uang Tapi apakah kita lebih baik daripada sebelumnya? Iya dari sebelumnya gitu Tapi gini, berarti kalo misalnya lo bilang ya tadi Ya sukses uang tuh tetep butuh gitu Maksud gue coba yang tau Kan ketika lo bilang sukses akan lebih baik Dari pada hari yang sebelumnya kan? Pertanyaan gue adalah Tolak ukurnya apa yang lebih baik? Mungkin kalo kemarin gampang emosi Hari ini gak tau lo gampang emosi Itu udah sukses gitu Atau kemarin gak bersyukur Hari ini bisa lebih bersyukur Itu udah sukses gitu Kemarin apa marah? Iya Beneran gak? Gitu Finn Gitu Gitu Ya udah Oke Setelah selesai makan udah habis semua kan? Masih lebih dikit nih appetizernya Setelah main course abis nih biasanya bauin Mobil lo udah selesai di benerin nih Sama Mr. Hsr Gak ada yang rusak sih Gak ada yang rusak sih Berarti susah di modif nih Apa kekakinya sama Mr. Hsr gitu Kita panggil aja Mr. Hsr ya Boleh boleh Mr. Hsr Yah Tidur Lu mau lempar wajah Lu mau lempar wajah Lempar mie lu mah Lu kayak lu cinta lu gak? NANI? OMAE WAH MOU SINDAIRU Gua bakal lu cinta lu ma Ya bener lah Ya bener lah Malas 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 Gua Mana? Mana 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 Kuci mobil Kuci mobil lo kasih dong ke bintang tamu Udah tuh enak Udah Lu kasih dia dong Terima kasih Nah Sip thank you Nah itu dia Mr. Hsr yang udah Ngeganti kaki-kaki mobilnya Boim Dengan velg Hsr Wuhu Cakep banget Thank you Dan seperti biasa Gua disini selalu mengingatkan Ke bintang tamu gua yang dateng juga Kalau misalnya Karena dia adalah sesuatu Makanya kita harus merubah penampilan mobil sesuatu Jadi ketika lu dateng kemana-mana juga Lu punya ciri khas sendiri Dan jangan lupa Kalian juga bisa dateng ke showroomnya juga ya Gak masuk ke Instagram Kalian lihat disitu ada kota-kotanya Kalian dari kota mana aja Disitu ada showroomnya semua Oke Thank you udah nonton Wills and It Thank you Boim Thank you Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Karena subscribe itu gratis Eh biar kayak ini Kayak ini dong Kasih 5 detik dong Karena subscribe itu gratis Jadi tulis juga di kolom komen Dan siapapun yang mau kalian undang disini Dan pengen kita korek-korek ya Benar banget Dan mobilnya mau kita gantiin juga pastinya Betul sekali Oke Sampai jumpa di Wills and It selanjutnya Semoga kami inspirasi Bye 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 Thank you Thank you Thank you Yes Tenang gua